Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik, bentuk, dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, saya Fajar, kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. Jika hidup adalah sebuah film, maka ini adalah musik latarnya. Terima kasih telah menonton! Yo! 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 Kembali bersama saya Putra. Saya Fajar. Dalam soundtrack of your life. Kali ini spesial sekali dalam pergelaran Bali DigiFest. Di Ina. Gran Ina Bali Binsanur. Dan kita berada dalam salah satu gesebo nya di depan panggung. Iya. Kalau kamu lihat panggungnya di belakang, luar biasa sekali. Dan ini juga pergelaran acara hari ini di support oleh pemerintah. Wow luar biasa sekali nih Kira-kira gimana nih Pemrakarsanya siapa kira-kira aja Nah itulah Di saat yang luar biasa sekarang ini Dan juga di hari yang luar biasa ini Seperti biasanya Dan puput angin Paseh Karena kita berada di sebelah Paseh Keren sekali kita sekarang Di Sisen Paseh Dan kali ini Kita punya Seorang bintang tamu Seorang soil mate yang luar biasa Seperti biasanya Teman-teman kita hebat semua Dan inilah kita sambut hari ini Bli Bayu Adi Sastra Selamat siap Oke kali ini tanpa penonton bayaran Jadi kita aja tepuk tangan Biasanya ada penonton bayarannya Oh begitu ya Luar biasa itu Kalau bisa sampai bayar penonton Bli Bayu oke Saya cerita sedikit ya Sama Bli Bayu Ini adalah Sebenarnya mentor saya juga Wah enggak juga Luar biasa Saya kenalnya karena dikasih proyek Nanti kalau ada lagi Saya 5% aja Tapi setelah itu Saya banyak belajar dari beliau Beliau adalah seorang pengusaha Hotelier juga Dan sebenarnya dia backgroundnya juga Arsitek juga ya Terus Skala pergaulan Sekarang ini sudah ada banyak banget bisnisnya dia Dan Tetapi yang saya kagumi dari beliau adalah Beliau tetap Men-support banyak anak muda Nah kita dengar dulu nih dari Bli Bayu Apa kabarnya nih Silahkan Selamat siang Fajar Putra Terima kasih ini sudah diundang di podcastnya Kami yang terima kasih Mengingat kesibukannya Bli Bayu Kan kita yang berterima kasih Selalu biasa Jadi saya dihubungi sama Fajar Ayo Bli Ikutan di podcast kita nih Berkaitan dengan acara Bali Digital Festival Wah siap Kita selalu siap Kalau di perintah Fajar Gitu hebatnya Fajar Bli Bayu Can you tell me about your story Kita kepes dulu ya Karena seorang Bli Bayu Kita mau share Artinya untuk Inspirasi juga Bagi teman-teman semua audience yang nonton Tentu saja Bahwa di acara kita kan Setiap Persen yang kita undang itu unik Dan semua orang itu unik Nah mungkin dari Bli Bayu sendiri Can you tell me about your story From the past Where you grow up Dan lain-lain Ya sebenarnya normal-normal aja Seperti Orang lain gitu ya Saya kuliah di arsitektur Universitas Udayana Ya emang Dari sejak kuliah Semester-semester awal Sudah banyak bergaul Sama teman-teman yang sudah kerja Jadi dari semester tiga itu Saya sudah lebih banyak bergaul di Studionya Yoko Sare Di Durian Jadi kita Ngumpul disitu Dengan teman-teman yang memang sudah Pada saat itu Sudah proyeknya banyak-banyak sekali Nah akhirnya dari situ Kita Termotivasi untuk Bisa ikut Berkarya Nah cuman karena Pada saat itu kita melihat Teman-teman dengan background arsitektur ini Sebenarnya kan peluang kerjanya bisa kemana-mana Bisa jadi arsitektur Bisa jadi developer Bisa jadi Karyawan biasa Dan lain sebagainya Karena saya lihat teman-teman semuanya Fokus menjadi arsitekt Ya akhirnya saya Memutuskan diri Lebih condong ke sisi Developernya Saat itu kita coba Buat usaha Dengan teman-teman Ketemu Kebetulan saya ketemu sama Beberapa partner-partner yang Pas Kemudian selalu bisa Men-support kita Akhirnya kita Coba mulai tahun 1997 Jadi saya baru semester Enam kalau gak salah Setelah-setelah Mulai Buat-buat usaha Sama Yoke Sama Ketut Siandana Terus bangun hotel Wakaganga Di Yenggangga Tabanan Itu kalau bisa Saya boleh tahu Umur berapa Beli Bayu waktu itu? Semester 7 Umur 22 dong? Mungkin 22-23 Proyeknya ada hotel Ragon 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 Makanya Makanya orang yang Salah pergaulan Salah pergaulan Yang Salah pergaulan Yang benar Saya ingin nanti Anak-anak saya Salah pergaulan Umur 23 Proyeknya Bel Jadi tahun-tahun itu Jadi kemudian Wakaganga Jadi tahun 1999 Beroperasi Tapi akhirnya kita Awal-awal 2000an Exit dari situ Saham kita lepas Kita lanjutkan lagi Berkarya di tempat yang lain Sampai hari ini Mas Tunggara Masih Apa namanya Masih Tetap bisa Diberikan kesempatan Berkarya Terakhir kita Menyelesaikan Alilas Minyak Kemudian Plaza Renon Swiss Bell Hotel Di kubuhannya Dan itu Pengalaman itu Didapat dari Waktu kuliah tadi Akhirnya lulus Waktu itu lulus Jadi Saya termasuk Orang yang Kuliahnya lama sekali Karena saking Asiknya Kerja Iya tidak disalahkan Berjelang Umur 22 Bagi si pres Akhirnya Almarhum Almarhum Bapak Selalu Mengingatkan Biar Menyelesaikan Kuliah Almarhum Mertua juga Begitu Akhirnya Tahun 2007 Baru bisa Saya selesaikan Kuliah Berapa tahun Berarti Tapi kan Tidak aktif Karena Terakhir Sudah Tugas akhir Yang belum Kita selesaikan Oh berarti Tinggal Lanjutkan Tugas akhir Luar biasa Tapi tidak apa-apa Juga Sudah menghasilkan Itu yang utama Tidak juga sih Bagusnya sih Kuliah selesai Bener Terus setelah itu Kerja yang baik Itu untuk Apa namanya Yang Sekarang-sekarang Tapi ini kan Spesial sekali Kuliahnya Prai Dapat Nyangkul dulu Habis Nyangkul Baru lanjut Lagi Kebetulan Saya paling muda Jadi kalau Di partner Saya paling muda Partner-partner Rata-rata Sudah Di atas 60an Jadi kita Bersyukur Banyak sekali Punya mentor Di luar Yang Yang bisa memberikan Kita Contoh Dari pengalaman Mereka yang lebih dulu Sehingga membuat Kita lebih Hati-hati Nah Pernah gak Maksudnya di jaman Itu waktu Kuliah itu Pernah gak Ngerasa bahwa Ngejalanin projek Ngejalanin apapun Kayak Berat banget gitu loh Pernah gak Pasti Yang paling Berat Kan waktu Kita Mulai Mengerjakan Proyek sebesar Adilas minyak Karena kan Proyek sebesar Adilas minyak Kan Sangat complicated Investasinya Juga besar Melibatkan Banyak sekali Stakeholder Pakai konsultan Lagi Kalau gak salah Pada saat itu Lebih dari 15 Yang harus kita Urus sama-sama Kebetulan Saya yang In charge Di Proyek Direkturnya Jadi kita Berusaha Untuk Memfasilisasi Berbagai Kepentingan Yang ada disitu Apalagi Operator Sekelas hotel Berbintang 5 Itu kan Banyak sekali Maunya yang harus Kita Provide Iya Tantangannya Disitu Tapi akhirnya Bisa Menjalin aja Astungkare Bisa kita Lewati Walaupun Sempat Mengalami Masa-masa Susah Pada saat Kita Ada Keterlambatan Mengerjakan Proyek Kos of run Tinggi Terus Uang habis Kontraktor Sama subkon Tidak terbayar Gitu ya Jadi kalau Kita kurang Hati-hati Dalam meminiti Hal-hal Semacam itu Kan bisa jadi Masalah Kan bisa dituntut Kita oleh Subkon Sama kontraktor Kalau kurang hati-hati Jadi Astungkare Semua bisa kita Lewati dengan baik Sampai hari ini Produknya juga Sudah beroperasi Baik Mungkin Kalau kita Lihat di Seminyak Petitengat Kita salah satu Hotel yang terbaik Siapa yang gak tau Walilah dong Terus Itu kan Baru ya After that Kita lihat juga Perubahan Yang terjadi Di pariwisata Setelah Pandemi Pandemi ini Kita tau itu berat Enak Bagaimana Seorang Bayu Disastra Coba menjalani ini Selain kita semua Juga menjalani ini Jadi kalau si Aya Melihatnya Sendiri sih Justru Kita bersyukur ya Ada kejadian Ini Jadi ini bisa jadi Pelajaran Buat kita Sehingga Kedepan Bali khususnya Bisa memperbaiki Fundamental Struktur ekonominya Yang selama ini Mungkin Kita semua Di Bali Sangat tergantung Pada sektor Pariwisata Ekonomi kita itu Di Bali 56% Tergantung Dari sektor Pariwisata Mungkin Kedepan Dengan pengalaman Pandemi Kita mulai memikirkan Bagaimana Agar struktur Fundamental ini Lebih seimbang Mungkin perlu Waktunya Kita memikirkan Sektor lain Misalnya Sektor Teman-teman kita Yang lagi ada Di Bali Digital Festival Industri kreatif Terus Pertanian Dengan teknologi Yang lebih baik Industri Olahan Pertanian Yang Cocok Sama Karakter Kita di Bali Hal-hal Semacam itu Karena at the end Juga Kalau kamu tahu Pariwisata itu Ya kita bersyukur ya Dengan adanya ini We realize that Selama pandemi ini Yang kita Akhirnya Merasa bersyukur Adalah Asalpun ada makanan Di atas meja Bersama keluarga Sudah cukup Luar biasa Saya sendiri Seperti di bisnis Juga Pandemi ini Mengajarkan kita Untuk Belajar Memanage Cost Dengan lebih baik Jadi pada saat Sebelum pandemi Cost-cost kita Yang tinggi itu Kemarin Begitu mulai pandemi Coba mulai Kita review Oh ini bisa Kita turunkan Tidak Ini kita buat Bisa sistem Lebih efisien Tidak Banyak sekali kita Merubah sistem Di MEP Terutama Fajar Agar Sistem itu Lebih efisien Sehingga Rasio-rasio Yang kita Proleh di Operasional Itu jauh Lebih Baik Ya itu juga Speak about MEP Where's the source Of the energy Juga Kita udah dikasih The biggest energy From the sun Ya Ya Saya pikir Kedepan memang Kita di Bali Khususnya ya Kita ini kan kecil Pulau kecil Ya mungkin Sudah waktunya Untuk memikirkan Supply energy Yang lebih bersih Sehingga kita Benar-benar menjadi Green Island Green Island Kita setuju Punya nilai tambah Kita Punya nilai tambah Kita sebagai Daerah tujuan pariwisata Jadi Jadi pariwisatanya kan Berarti tidak Tidak sekedar Eksploitasi Ya Sumber daya Alam aja Karena saya lihat Selama ini Ya mohon maaf sih Saya juga Pernah ada Di Di Apa Lingkaran pariwisata Saya melihatnya Kenapa Tidak Di saat pandemi ini Orang-orang itu Mulai Memikirkan tentang Berbenah Ya 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 Sekarang waktunya berbenah Sekarang waktunya berbenah Bukannya mengeluh Siapa yang juga mengeluh Ayo Jadi keluhan Tapi kadang-kadang Ada bagusnya juga Mumpung lebih banyak Sekali orang mengeluh Kita kerja Itu yang lebih baik Nah itu Berkat itu juga Gara-garanya Awalnya kan Itu karena Awal pandemi Makanya ada Soil show juga Jadi Soil show ini muncul Karena itu Pandemi Pasti proyeknya macet Pasti pacar Pacar lancar terus Tidak Waktu itu Waktu pandemi itu Awal-awal itu Biasa Gini Kerja set Terus Tapi semua Ada hikmahnya Biasa rapat Kemana-mana Dan Mungkin kita Juga lihat Kita masuk ke acara ini Artinya Acara ini sekarang Kita ada di Bali Digital Festival Dan Kita duduk dengan Salah satu Pengusungnya Kita udah lihat Tadi backgroundnya Seperti apa Gimana dia lihat Pandangannya Terhadap Bali juga Dan Kita mau tanya Lebih tentang Bali Digital Festival Sekarang Bagaimana Bagaimana Anda dapat Dengan ide Dan Berbicara dengan Kepala Jadi sebenarnya Kita melihat Justru karena Pandemi ini Kita Berpikirkan Bahwa Tidak ada Pilihan lain Selain Bali ini Mulai Menggarap Sektor Industri Kreatif Dan digital Jadi Kemarin Yang kita terlalu Fokus Di pariwisata Sudah Waktunya Kita Merangkul Dan Memfasilitasi Teman-teman Komunitas Industri Kreatif Dan digital Ini Karena kita Lihat Potensinya Bali Ini Di sektor Ini Luar biasa Besar Kalau di Industri Kreatif Di 13 Subsektor Itu kan Kedepan Potensinya Luar biasa Nah Bali Kekuatannya Ada disitu Justru Seharusnya Kedepan Bagaimana Talenta-talenta Yang dimiliki Oleh Bali Ini Bisa Difasilitasi Oleh Pemerintah Bisa Diberikan Ruang Oleh Pemerintah Bisa Dibantu Struktur Permodalan Sama Pemerintah Bisa Dibukakan Akses Pekerjaan Sama Pemerintah Sehingga Bisa Tumbuh Karena Potensinya Ini kan Besar Kedepan Coba Lihat Karya-karya Teman-teman Kita Yang hadir Di Bali Digital Festival Ada Digital Art Ada NFT Kan Kita Sudah Lihat Sekarang Bali Sudah Punya Galeri NFT Di Kute Kan Itu Luar biasa Buat Kita Ada Lagi Teman-teman Yang ikut Pameran Developer Lokal Penghasil Software Yang luar biasa Ada Developer Game Yang memang Asli Bali Yang seharusnya Disupport Sehingga Bisa menjadi Sumber Potensi Pertumbuhan Ekonomi Baru Jadi Ini harus Jadi Alternatif Kedepan Yang menjadi Kekuatannya Bali Karena Talenta Bali Di sektor Ini Luar biasa Gak Cuma Green Environment Tadi Ada Green Tech Juga Terus Juga Kita Lihat Banyak Bali Kan Bali Is A beautiful Island A lot Of Artis Coba Nanti Fajar Bayangkan Bagaimana Kalau Artis-artis Kita Di Bali Penari-penari Kita Di Bali Bisa Menari Membuat Pertunjukan Dengan Go Digital Bisa Ditonton Ribuan Jutaan Orang Di seluruh Dunia Lewat Media Youtube Misalnya Dengan Apa Namanya Dengan Teknologi Yang Sudah Luar biasa Maju Seperti Sekarang Bisa Monetizing Langsung Langsung Monetize Kan Luar biasa Potensinya Untuk Bali Nah Sekarang Kan tinggal Bagaimana Pemerintah Hadir Untuk Mendukung Memfasilitasi Kan tugasnya Pemerintah Sebagai Fasilitator Dan Dinamisator Silahkan Karena Dari sini Kita bisa tahu Siapa-siapa Saja Sebenarnya Yang Potensial Untuk Didukung Jadi Luar biasa Potensinya Untuk Bali Di sektor Luar biasa Sehingga Kita Coba Menyampaikan Kepada Pak Gubernur Kebetulan Pak Gubernur Juga Memang Punya Ide Beliau Ingin Mulai Menggarap Sektor Industri Kreatif Dan Digital Di Bali Selama ini Pak Gubernur Sibuk Sekali Ngurus Adat Ngurus Aturan Perundangan Kalau ada Lagi orang Di luar Zaman Pandemi Pak Wayan Koster Sibuk Meluarkan Himbowan Sekarang Sudah Mulai Menyentuh Sektor Sektor Real Karena Tugasnya Gubernur Dan Ini Sangat Real Sekali Karena Kalau Kita Lihat Ngomongin Seni Kesenian Kayaknya Semua orang Di Bali Ini adalah Seniman Karena kita Terlahir Di Bali Sudah Mendengar Gamelan Gamelan Habis itu Ukir-ukiran Itu Sudah 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 Menjadi Common Things Artinya Dipertemukan Dengan Era Sekarang Kita Lihatlah NFT Gimana NFT Bisa Jadi Trade Seni Bayangkan Kalau Seniman Kita Sudah Masuk Sektor Itu Luar Biasa Potensinya Dan Saya Yakin Siapapun Pemimpinnya Sebenarnya Peran Pemerintahlah Yang Mulai Harus Melihat Potensi-potensi Ini In Zaman Now Zaman Sekarang Aware Mungkin Gara-gara Biar Kita Di Bali Gak Fokus Pemerintah Fokus Sama Parwisata Aja Mungkin Gara-gara Pandemi Ini Mulai Dilihat Dilirik Ataupun Memang Harus Cari Jalan Keluar Kita Gak Bisa Stay Terus Seperti Ini Kalau Misalnya Pun Ini Ada Terus Kita Fokus Keparwisata Terus Mungkin Potensi-potensi Orang Misalnya Dia suka Gambar Ataupun Dia seniman Ujung-ujungnya Dia kerja Jadi Jadi Kebanyakan Kayak gitu Musisi Dan lain-lain Bahkan Saya punya Teman Salah satu Teman Dia Musik Produser Seocok Sebenarnya Apa Uling Gambalan Ganti musik Modern Apa Kerjaannya Apa Supir Parwisata Artinya Sekarang Akhirnya Itu kan Sekarang Saya Encourage Berkarya Nanti kita Kenalin Bukan Bukan Cuma Itu Aja Masih Banyak Lagi Yang Saya Lihat Disini Bukan Tentang Digital Art Ada Perfilman Ini Banyak Sekali Ada Beberapa Sektor Yang Terlibat Di acara Bali Digital Festival Ada Konten Kreator Dan Sinematografi Ada Games Ada Digital Art Ada Musik Ada Software Developer Dan lain sebagainya Film juga Ada Film ini juga Penting Kenapa Karena Saya lihat Perfilman Indonesia Juga udah mulai Naik Dengan beberapa Produser-produser Yang dulunya Sekarang Saya lihat Raga Nepuk-nepuk Film Indonesia Coba Balai Netflix Ada Ada Berapa Bagus Saya Surpreng Kalau dulu Jaman 90-an Kita Kan Kayaknya Ada Pandangan Cinta Ya udah Segitu aja Tapi sekarang Sekarang Saya lihat Ada film Tangsudirman Dan lain Saya Terakhir Nonton Soekarno Sebenarnya Justru Dengan Adanya Alternatif Netflix Dan lain sebagainya Itu Membuat Kesempatan Sinias-sinias Muda kita Untuk Berani berkarya Kalau dulu kan Kita bisa Memproduksi Film Kalau tidak Kenal Dengan Punya Akses Yang bisa Masuk Nanti Dibeli oleh Produser-produser Yang masuk ke Bioskop Kan gak bisa Kalau sekarang kan Tinggal Masuk ke Netflix Karyanya Sudah bisa Ditonton Jutaan orang Seluruh dunia Sebenarnya Focusingnya Juga Untuk Bali Sendiri Sebenarnya Kalau saya Lihat Juga Artinya Saya Gak Tahu Mungkin Harus Ada Penyemangat Nanti Ada Dari Penghargaan Untuk Film Dari Komisi Film Terus Juga Musik Juga Adanya Anogram Musik Bali Artinya Kita Punya Grammy Award Bali Luar biasa Itu kan Apresiasi Apresiasi Memacu Orang Untuk Berkarya Termotivasi Apresiasi Untuk Game Tag Perlu Perlu Ada Dan Sebenarnya SDM Kita Cukup Banyak Tunggak Cukup Banyak 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 Tinggal Tinggal Kalon-kalon Bali Luar biasa Luar biasa Terus Juga Kita Bersyukur Banget Acara Ini Ada Optimisme Untuk Bali Segera Dibuka Paling Tidak Bagi kita Fajar Bahwa Momentum Untuk Pemulihan ekonomi Itu kan Sudah di depan mata Betul Energinya Harusnya Sama-sama Kita Jaga Kita Tumbuhkan Sehingga Semua Termotivasi Semangat Lagi Untuk Untuk Berkarya Tidak Terus-terusan Mengeluh Di masa Pandemi Gitu Nempung sosber Keluhan Gitu Jangan Terlalu Banyak Mengeluh Oh ya Hari ini Juga Kita Disupport Sudah Pasir Sama Bali Salah Satu Produk Hasil Jadi Sebenarnya Kalau dipikirkan Pandemi Ini Banyak Menghasilkan Hal-hal Yang Positif Seperti Halnya Zaman Dulu Kalau Saya Berbicara Tentang Arak 10 tahun Yang Lalu Biasa Kultur Bali Kultur Minum Pasti Ada Pas Datang Ke Tempat Teman Ngumpel Minum Arak Sampai Ada Saya Sampai Ngeklaim Dulu Ada Arak 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 Banyak Ada Arak Arak Bukti Sebenarnya Kalau Kita Sendiri Berharap Bagaimana Minuman Tradisional Kita Ini Bisa Juga Bersaing Seperti Minuman Minuman Lain Dari Negara Negara Lain Padahal Itu Sebenarnya Kalau Kita Lihat Minuman Whiskey Itu kan Minuman Tradisional Juga Vodka Minuman Tradisional Rusia Jadi Kalau Di Jepang Ada Sake Di Korea Ada Soju Ya Harusnya Kita Juga Bisa Punya Minuman Tradisional Yang Bisa Menjadi Kebanggaan Kita Ya Bukan Untuk Mengajarkan Anak-anak Untuk Mabukan Tapi Paling Tidak Bagaimana Minuman Tradisional Ini Bisa Menjadi Souvenir Para wisata Apa Kendalanya Di Bali Kenapa Tidak Bisa Kalau Arak Mungkin Karena Di Peraturan Pemerintah Itu Masih Masuk Dalam Negatif Investment Karena Dianggap Minuman Beralkohol Kita Indonesia Ini Negara Bukan Negara Agama Tapi Agama Mayoritas Jadi Itu menjadi Consen Yang Luar biasa Sehingga Ijin Produksi Minuman Beralkohol Sangat Terbatas Malah Sudah Tidak Dikeluarkan Ijin Baru Lagi Jadi Memang Problem Kita Di Industri Ini Memang Ijin Produksi Jadi Agak Susah Kita Bisa Mendapatkan Produk Produk Yang Baik Kalau Misalnya Tanpa Memiliki Kepastian Ijin Produksi Kalau Ada Ijin Produksi Kan Lebih Apa Namanya Lebih Aman Dalam Berusaha Lebih Aman Untuk Kita Jual Tentu Dengan Standar Quality Yang Baik Luar biasa Luar biasa Kita coba Masuk ke Sesi Tanya jawab Dari netizen Tapi sebelum Tanya jawab Netizen Apa kita Coba dulu Oh Dicoba dulu Ini Koptil 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 Siap Ngoptil Kita Koptil 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 Ini enak Nih Kita kasih Beli bayu Dulu Coba Ini Nggak apa-apa Ini Arap Lolo Pokoknya Enak Sebenarnya Enak Surf Colder Cuman Ini Anget Namanya Balibusi Balibusi Luar biasa Terima kasih Pajar Balibusi Cheers dulu Cheers 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 Tes dulu Wah Putra Haus kayaknya Aduh Memang enak Idola Idola nih ya Gimana Exotic Exotic kan Berapa persen Akhanya Kurang tau Nanti kita Telepon Sekitar mungkin 30% Artinya Kalau saya Memang Memang Apa Enggak Kalau Dibanding Jaman dulu Minum Minum Tapi sekarang Kalau minum Warat Aduh Warna Jangan Kalau Ketil kan Dikit-dikit Berat Berat Coba Berat Coba 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 Kalau kita Lihat Dari Apa Namanya Kehidupan Ancestor Kita Di Bali Zaman Dulu Sebelum Magai Paling Karangasem Suri Minum Satu Sloki Kalau Kita Dua Botol Masalahnya Disitu Mereka Satu Sloki Kita Dua Botol Langsung Megang Jadi Problemnya Memang Di Kita Bukan Di Ancestor Selalu Kediri Sendiri Kembali Kediri Sendiri Coba Coba Ada 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 Ajarnya Luar Biasa Semua Aspek Dia Masuk Nggak Temen Horta Dari Horta Dapat Inspirasi Kita Sekali Ada Semarin Semua Gitu Loh Ya kan Di Sisi Monetize Astaga 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 Mesari Nanti Sama Beli Nanti Kita Harus Mesari Ini Ada yang Pertanya Jangan Yang Pertanya Tau Santika Larasati Siapa Santika Larasati Anak Saya Apa Harapan Papa Untuk Lima Tahun Kedepan Oh Padahal Kita Yang Mau Nanya Kalau Saya Berharap Bisa Tetap Berkarya Yang Bermanfaat Bisa Tetap Bisa Menciptakan Lapangan Kerja Apalagi Setelah Pandemi Ini Mudah-mudahan Sebentar Lagi Berakhir Kan Banyak Sekali Tantangan Tantangan Baru Jadi Harapan Saya Tetap Sehat Tetap Bisa Berkarya Tetap Bisa Membuka Lapangan Kerja Kalau Bisa Jangan Tanggung-tanggung Nah Satu Lagi Tambahan Dari Kita Itu Kan Harapan Lima Tahun Kedepan Apa Kalau Misalnya Ada Kita Bermimpi Seorang Bayu Adi Sastra Ada Bermimpi The Wildest Dream Yang Belibayu Mau Achieve In the future Apa sih Yang Yang paling Wild itu ya Punya karya besar yang bermanfaat Apapun itu Intinya Menjadi Manfaat Untuk Orang Banyak Hidup Sekali Harus Bermanfaat Luar biasa Terus Pertanyaan Penutup Sebelum Kita Tutup Sangat Luar biasa Banget Hari ini Sering 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 Nanya Juga Boleh Nanti Di WA Nanti Urusan Lain Kita Tanya PM Nah Ini karena Terkait Di podcast Kita adalah Soundtrack Of your life Jika hidup Adalah Sebuah film Adalah Sebuah film Hidupnya Bayu ini Adalah Sebuah film Yang Anda adalah Pemeran utamanya Apa sih Soundtrack Kan masih Suka musik Juga dong Soundtrack Salah satulah Soundtrack Lagu Yang mungkin Teringat Atau masih Didengar Sampai sekarang Dan memorinya Itu tentang Apa sih Buat Beli Bayu Sebagai Beli Bayu Sekarang Jadi kebetulan Waktu Jaman-jaman Saya Mungkin Grup-grup musik Yang bagus Kan masih Di aliran Aliran Pink Floyd Black Sabbath Kira-kira Apa yang Masih Didengarkan Sampai sekarang Masih Didengerin Model lagu-lagunya Pink Floyd Kayak Coming Back to Life Black Sabbath Master Crowley Adalah Satu lagu Yang Mungkin Jika Didengarkan Lagi Itu Teringat Akan Masa lalunya Ngapain Gitu Kalau Yang sampai Seperti itu Sih Nggak Tapi Kalau Mengingat Masa-masa Muda Itu Lagu-lagu Zaman Dulu Model Spirit Of The Spirit Carry On Itu Punyanya Dream Theater Dream Theater Luar biasa Berarti Beli Bayu Ini Anaknya Progressive Rock Banget Nggak lah Kita seneng Rock Dari zaman Dulu kan Yang berkembang Apa namanya Genre itu Jadi Zaman Tahun Saya Sekolah Kita Malam Minggu Itu kan Nongkrongnya Di Dagang Kaset Hongkong Itu Jadi Masih Beli Kaset Malam Minggu Itu Masih Beli Kaset Harganya Rp1.500 Rp2.000 Kalau Nggak Begitu Yang Di Kumbasari Yang Dagangnya Pake Klana Sud Zaman Zaman Kita Zaman Itu Nah Terus Satu lagi Apa sih Yang Pinggin Beli Bayu Katakan Kepada Semua Anak-anak Muda Yang Nonton Audien Sekitar Yang Nonton Sekarang Ini Ya Tetap Semangat Tetap Semangat Kemudian Selalu Berusaha Meningkatkan Skill Karena Tantangan Kedepan Luar biasa Besar Jadi Harus Benar-benar Kita Punya Daya Saing Nah Sehingga Kita Punya Keunggulan Bersaing Kita Di Bali Khususnya Bisa Jadi Tuan rumah Wah Betul Harus Kita yang Maju Baik Dan Kuat Ya Harus Kita Maju Betul Sekali Wih Tepuk tangan Dulu Ada 3000 Penonton Disini Ada 3000 Penonton Bayaran Lumayan lah Ya Kamu Nasi Nasi Tapi Berser Oke Sampai sekarang Nggak 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 Kerasa Kita Ngobrol Lumayan Dan Banyak Ilmu Yang Didapetin Dari Pliwayu Pada hari ini Dan Kita masih Di Bali Digifest Hari pertama Hari pertama Kita masih Tiga hari Di sini So Dua hari Tapi hari ketiga Kita masih Di sini Menghadiri Anugrah Musik Bali Dan acaranya Juga Keren banget And it's It's free You can come here Dan jangan lupa Juga Untuk channel kita Di subscribe Di like Dan apapun Yang kalian dapat Dari sini Semoga Itu bermanfaat Dan Terima kasih Untuk Bliwayu Sama-sama Terima kasih Undangannya Luar biasa Nanti biar bisa Kita ngumpul Sekali Nah Ini yang saya Tunggu-tunggu Sama-sama botolnya Yang lain Itu Itu yang saya Tunggu-tunggu Setuju Nanti saya Numpang sama Fadara Biar gak Begak Tolong 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 Buatkan Eventnya Biar Biar ada Alasan Tetap Pasti Gak ada Alasan Kalau udah Beristri Terima kasih Alasan Alasan Yang positif Untuk Kita bisa Margi Karena harus Dibuatkan Dibuatkan Alasan Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Terima kasih Balik Di Jodong Pagian Festival 2022 Yang udah Provide kita Juga Space Yang luar biasa Dan juga Bisa Disini Untuk Mengisi Acaranya Terima kasih All crew Dan semua Yang udah Membantu kita I see you Next episode On Soundtrack Of Your Life Terima kasih Terima kasih Luar biasa Sangat Puduat Mantap Puduat